Intro Hasil akhir dari proses spermatogenesis yang terjadi pada testis adalah 1. Gamet yang diploid 2. Gamet dengan N kromosom 3. 1 sel spermatozoa fungsional 4. 4 sel spermatozoa fungsional Pada soal ini kita disuruh mencari dari keempat pernyataan manakah pernyataan yang benar Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma Spermatogenesis terjadi pada testis Untuk membentuk sperma terlebih dahulu kita membutuhkan 1 sel induk yang kita sebut dengan Spermatogonium Spermatogonium memiliki kromosom diploid atau kita sebut dengan 2N Spermatogonium dia akan mengalami pembelahan secara mitosis Menghasilkan 1 sel anak yang kita sebut dengan Spermatocyt Primer Karena dia membelah secara mitosis maka Spermatocyt Primer akan mempunyai kromosom diploid sama dengan induknya Kemudian Spermatocyt Primer akan mengalami pembelahan secara mitosis Menghasilkan 2 sel anak yang masing-masingnya kita sebut dengan Spermatocyt Sekundar Nah karena dia mengalami pembelahan secara mitosis maka dari itu kromosom yang dimiliki oleh Spermatocyt Sekundar adalah setengah dari si induk yaitu N atau kita sebut dengan haploid Spermatocyt Sekundar masing-masingnya juga akan mengalami pembelahan secara mitosis Menghasilkan 2 sel anak tiap masing-masing Spermatocyt Sekundar Sehingga bisa kita hitung dia akan menghasilkan 4 sel anak yang kita sebut dengan Spermatit Juga memiliki kromosom haploid Spermatit akan berdiferensiasi menjadi Spermatozoa Spermatozoa juga akan memiliki kromosom haploid Di sini bisa kita lihat pembelahan yang terjadi yaitu didahului oleh pembelahan secara mitosis Dan kemudian diikuti oleh 2 kali pembelahan secara mitosis Nah dari bagian ini bisa kita cek pernyataan yang ada Pernyataan pertama gamet yang diploid Pernyataan pertama salah karena hasil dari spermatogenesis yaitu Spermatozoa Spermatozoa atau gamet yang bersifat atau memiliki kromosom haploid Pernyataan pertama salah Pernyataan kedua gamet dengan N kromosom N kromosom atau kita sebut dengan haploid Berarti pernyataan kedua benar Yang ketiga 1 sel spermatozoa yang fungsional Di sini bisa kita lihat 1 spermatogonium akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang fungsional Maka dari itu pernyataan yang ketiga salah Sedangkan pernyataan yang keempat benar Bisa kita sembilkan dari 4 pernyataan yang ada Pernyataan yang benar yaitu 2 dan 4 Maka dari itu jawabannya adalah C Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!